Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, balik lagi ini dengan aku, Denita Alvira Nah, teman-teman, saya nama hari Kali ini aku sedang berada di kawasan Tahura Taman Hutan Raya, Wan Abdurrahman Di belakang sini adalah penangkaran rusa Yang merupakan salah satu wisata yang dikelola oleh Tahura Nah, seperti apa sih dalamnya penangkaran rusa ini? Ayo ikut aku Sekarang kita mau sarapan bareng sama rusa Oke, di sana aku sudah akan ditemani dengan petugas yang lainnya Wah, tempatnya di situ Rusanya di mana? Rusanya di sini ya, Kak? Ayo Nah, tempatnya di atas tuh Kita akan ke sana Ketemu dengan rusa-rusa Wah, tempatnya luas banget Tuh Itu di atas Kalau ngasih makan rusa gini emang enaknya rame-rame ya Yuk Halo, Kak Selamat pagi Selamat pagi Makasih nih, Kak Sudah pagi-pagi sudah mau nemenin kita nih Kita mau kasih sarapan rusa ya, Kak? Oke, ya Hari ini kita mau kasih sarapan rusa Dan hari ini sarapan rusanya untuk pagi ini pertama ada rumput gajahan Rumput gajahan Terus kemudian yang kedua kita ada campuran antara dedek dan konsentras Oh, dua jenis ya, Kak? Oh, gitu Jadi untuk dendek dan konsentras ini kita kasih untuk setiap hari Senin Kami sama Sabtu Tapi untuk rumput gajahan seperti ini Kita berikan sarapan rumput setiap hari Pagi, siang, sore, malam Oh, gitu Kalau yang rumput setiap hari Tapi kalau yang konsentras itu ada jadwal-jadwalnya ya, Kak Oke, aku udah nggak sabar nih Kamu ngasih makan rusak seperti apa sih? Bagaimana kalau kita mulai, Kak? Oke Oke, setanam lagi Let's go Ini, kita kasih makan rumput dulu ya Oke Eh, ini udah kemana ya tadi? Si anak-anak Ayo, ayo, ayo Iya, teman-teman, Pak, silahkan Kalau ngasih makan rusak ini emang enaknya rame-rame nih Jadi lebih seru kalau rame-rame Iya Pak Gidoe Kita mengenal lebih dekat Satwa liar ciptaan Allah SWT Yuk, yuk, yuk Nah, teman-teman kita udah siap nih Mau ngasih makan rusak Jadi rusaknya itu tempatnya di sana Nanti kita ngasih makannya di sini Dan mereka tuh sudah tahu loh Kalau mau dikasih makan nanti dia langsung ngedekat Oke, kita tungguin Ayo, rusak Ayo, guys Kita kasih makan Ini nggak perlu dibuka-buka, Kak Iya, emang harus kita lepasin aja ya, Kak Ya, kalau begini ya Jadi ketika dia lagi matan Rasanya dia agak narik Iya Kita sudah ngasih makan rumput Gimana kalau kita lanjut untuk kasih makan pakan tambahan Nah, itu dia Kita langsung lihat Yuk, bagaimana sih pakan tambahan dari Cirusa Kita buat ya, Kak Oke Oke Ayo, selamat menikmati Terima kasih ya Untuk cara pembuatannya Itu tinggal dicampur bahan-bahan tadi Kemudian ditambah air Cukupnya sampai itu agak cair gitu Jadi ketika dikonsumsi rusak Lebih relatif Enak Dalam artian lancar gitu Nggak seret gitu Sampai jumpa Oke, teman-teman Sanamuari Itu dia kegiatan kita Bersama Rusak pagi ini Kita sudah memberi makan rusak Dan gantian yuk Kita yang sarapan Nah, Kak Iwan Makasih banget ya, Kak Atas edukasinya hari ini Tentang rusak Kita sudah diajakin Ngasih makan rusak Buat konsentrat Dan informasi-informasinya Di sini Oke Kak, ada pesan nggak, Kak Untuk teman-teman Untuk teman-teman di rumah ini Untuk teman-teman di rumah Kalau mau berkunjung ke penangkaran rusak Insya Allah Buka setiap hari Dari pagi jam 8 Sampai jam 5 sore Untuk teman-teman yang mau Kasih makan rusak Bisa kita juga ada paket Namanya Sarapan barang rusak Nanti ada kontak Postan di situ Yang bisa dihubungi Jadi teman-teman bisa Untuk menghubungi langsung Nah, itu dia teman-teman Jadi paket makan barang rusak Itu seperti tadi ya Nah, setelah masih makan rusak Saatnya kita yang sarapan Nah, tanah mari Di sini memang ya Suasananya itu Sengaja dibuat ya Sedemikian rupa Lihat dong Suasana alamnya itu Seperti hutan nih ya Ayo Di sini ada gazebo Jadi kita bisa menikmati nih Santai-santai di sini Untuk sarapan Kita bebas sih Untuk Mau makan di mana Boleh pilih makan di sini Di sana Mau di samping rusak juga boleh Tapi ya hati-hati lah Di sini kayaknya lucu ya Nah, maksudnya kita sarapan Nyi, pada kemana ya Enaknya makan barang-barang ya Halo guys Ayo dong ke sini semuanya Ayo, sarapan yuk Ayo, sarapan yuk Kalau rusak sih Kalau kita nasi uduk Nasi uduk Tetap Berwisata alam Memberikan pengalaman yang unik Dan memuaskan Dalam alam Kita dapat merasakan Keindahan alami Kesegaran udara Dan keberagaman satwa liar Yang tidak bisa ditemukan Di tengah keramaian pusat Pembelanjaan misalnya Peran serta masyarakat sekitar Juga dibutuhkan Untuk menjaga ekosistem Serta menjaga lingkungan Sehingga KRI Fan Lokal ini Tetap terjaga Oke, sana mwaki Terima kasih ya Udah ikutin perjalanan aku Dan semuanya di sini Di Penangkaran Rusa Tahurawan Abu Rahman Kalau gitu Ikutin terus Oke, sampai ketemu lagi Bye Oke, sana mwaki Sekian dulu ya Perjalanan aku Kali ini Terima kasih telah ikut aku Mengunjungi Penangkaran Rusa Tempat dimana Keindahan alam Dan kepedulian Terhadap alam bertemu Semoga kunjungan ini Menjadi pijakan Untuk lebih peduli Dan menjaga Kelestarian Satwa Liar Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton